Jadi orang Jawa itu mempunyai dalam hidupnya itu percaya kepada dua dunia, dunia jagat gede sama jagat cilik. Nah jagat ciliknya itu yang tertinggi itu adalah rajanya, kemudian yang terendah itu adalah kawulonya. Nah kemudian antara kawulo dengan gusti ini, ini tidak terikat dengan bayar-membayar, akan tetapi terikat dengan perasaan dan pengabdian. Jadi si raja itu mengayomi warganya, kemudian si rakyat ini itu karena merasa diayomi lalu mengabdi. Nah pengabdian masyarakat terhadap rajanya ini total sifatnya. Artinya dia tidak akan pernah menghitung berapa waktu yang diturahkan padanya dan apa yang diminta oleh raja itu kepada dia tidak pernah dihitung. Seorang abdi dalam itu akan merasa lunas di dalam hidupnya. Itu apabila anaknya itu salah satu ada yang menggantikan dia.